Intro Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pemantub memastikan seluruh alat pelindung diri untuk tim detektor sudah siap mulai dari haspat, handscode, pasker serta alat pemeriksa kesehatan lainnya yang akan digunakan saat turun ke masyarakat Hal ini terlihat saat Wali Kota Makassar bersama Ketua DPRD Kota Makassar dan beberapa Kepala SKP DPM Kota Makassar meninjau gudang Makassar Recover kapis 1 Juli kemarin Wali Kota Makassar menyebut seluruh alat pelindung diri dan alat pemeriksa kesehatan sudah lengkap termasuk vitamin untuk para tenaga kesehatan dan relawan yang tergabung dalam tim detektor Makassar Recover sehingga langkah awal untuk menggerakkan tim detektor sudah sangat siap bahkan penggunaan anggaran belanja tak terduga atau BTT yang digunakan secara transparan diperlihatkan untuk jenis APD detektor untuk turun mengawasi semua RT sekali lagi 5.000 RT akan masuk dalam screening dan monitoring 24 jam screeningnya per bulan monitoringnya 24 jam setiap hari untuk memastikan itu maka detektor itu dimodali dengan safety safety yang berdasarkan standar yang ditentukan ada vitaminnya sudah BPJSnya sistem honornya langsung transfer ke rekening dia dapat saturasi dan apa semua dapat semua semua kebutuhan tentang standarisasi kesehatan kita akan diberikan kepada tim detektor nah hari ini kami mengajak semua teman-teman media sekaligus menjadi audit sosial kita karena kami hadir ada ketua DPR wali kota dan seluruh perangkatnya teman-teman media sehingga kami undang disini untuk sebagai bahagia dari semangat open atau semangat keterbukaan dan semangat apa namanya open government dan transparent government yang semangat transparansi bisa kita lihat semua kualitasnya kita bisa lihat jumlahnya kita bisa lihat asal itu tadi BTT3, BTT4 asal anggarannya itu silakan teman-teman kalau ada yang dianggap tidak sesuai silakan dikritisi silakan dilaporkan dan silakan disampaikan ke kami Dari panggilan akrab Muhammad Ramdan Pemanto menambahkan selain APD obat-obatan dan swab antigen juga telah disiapkan di gudang farmasi Makassar Recover sehingga pemerintah kota Makassar akan menurunkan segera tim detektor untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat kota Makassar Ira Hairudin, Fajar TV, Fajar Radio, Pelaporkan